Intro Intro Hai, bertemu lagi dengan Sikora Karang sebelah kali ini Kita akan mengulas tentang Sihitam manis dari Sikora Yaitu Oven Tipo Da Amor Ya Saya akan langsung memulai aja Oven Da Amor ini Yang kapasitasnya adalah 38 liter Dia dilengkapi dengan Watt 600 Pada masing-masing apinya Jadi untuk Da Amor Dia memiliki Elemen api bawah dan elemen api atas Yang mana masing-masing elemen ini Memiliki wattnya 600 Total Kalau misalkan kita Memakai dengan suhu yang maksimal Dengan api atas bawah Adalah 1200 Watt Ya, untuk Untuk bodi dari Oven Da Amor Ya, dia terbuat dari bahan steel plate Ya, makanya bisa kita lihat Dia tampilannya sangat kokos sekali Dia juga dilengkapi dengan handle Berwarna rose gold Serta 4 scroll dengan frame Juga berwarna rose gold Untuk pinggul tipe Da Amor Dia dilengkapi dengan Sistem Double-A Yang mana fungsinya adalah Untuk menjaga supaya suhu Atau pertanas dari oven Tidak cepat keluar Sehingga pada waktu proses pembaggingan Dia akan lebih stabil Kita beralih untuk Ke aksesoris scroll disini Ya, di sebelah kanan Yang pertama disini dia untuk menunjukkan Fungsi api atas Ya, disini ada tulisan top Ini untuk suhunya Ya, nah Untuk Da Amor sendiri Dia suhu maksimalnya adalah 250 derajat celsius Untuk scroll yang kedua Ini yang paling perlu diperhatikan ya Karena ini yang menentukan Untuk fungsi dari kegunaan ovennya Ya, kalau posisinya diseperti ini Dia tidak ada salah satu api pun yang nyala Kemudian Kalau kita pilih geser sebelah kanan Ini bisa kita perhatikan Dia ada garis di atas ya Ini adalah penggunaan api atas saja Saya geser kembali ke kanan Ini dia ada garis di bawah Ini adalah penggunaan api bawah saja Kemudian Kalau misalkan saya geser kembali ke sini Ini dia akan menunjukkan Indikator api atas dan api bawah Yang akan kita pergunakan Nah, disini Ada fungsi tambahan Selain api atas dan api bawah Ada juga untuk fungsi blower Ya, yang fungsinya untuk menatakan Sirkulasi udara yang ada di dalam Sehingga panasnya lebih stabil Dan juga biasanya dipergunakan Untuk kue kering, puff ataupun makarun Yang hasilnya mau lebih crunchy Saya beralih ke fungsi berikutnya Ya, disini tetap menggunakan api atas dan bawah Ya, fungsi ini digunakan untuk memanggang ayam Untuk scroll berikut Ya, disini Ada dua fungsi yang akan kita pergunakan Selain api atas dan bawah Yaitu blower dan roti seri Jadi ini adalah fungsi terkomplet Dari tipe The Amore Untuk scroll yang ketiga Ini menunjukkan indikator Untuk settingan api bawah Ya, untuk bawaannya Disini juga dengan suhu maksimal Di 250 derajat Celcius Untuk scroll keempat Ini adalah penggunaan timer Nah, fungsi ini sangat perlu diperhatikan ya Disini Dama mempunyai kelebihan ya Karena dia ada fungsi untuk stay on Seperti ini Ya, jadi kita tidak perlu menambahkan timernya Apabila proses banking memakan waktu yang cukup lama Kemudian Untuk fungsi stay on sendiri Kita boleh mengembalikan Timernya ke angka 0 Ya Untuk timer bawaan Disini adalah 120 menit Jadi, untuk proses banking disini Kalau misalkan timer dijalankan Kita bisa proses panggal selama 2 jam Untuk timer sendiri ya Kita tidak boleh mengembalikan Fungsi timernya ke arah sebelah kiri ya Karena akan lebih cepat Merusak fungsi dari timernya sendiri Jadi, misalkan kalau sudah selesai banking Kita bisa tinggal cobot stop kontaknya aja Maka oven dengan sendirinya akan mati Kita berlari ke bagian dalam dari tipoda amor ya Untuk dimensinya sendiri Ukurannya adalah 39 x 30,5 x 27,5 x 27,5 x Nah, pada bagian belakang Kita bisa perhatikan ya Disana disertai dengan motif Diamond cavity ya Yang fungsi untuk mempercantik tampilan Untuk bagian dinding sebelah kanan dari oven Ini dilengkapi dengan lampu penerangan ya Jadi, kalau misalkan kita lagi proses baking Ini sangat membantu sekali Ya, seperti ini Nah, pada bagian bawahnya Disini ada blowernya Yang seperti saya jelaskan di awal Kita tinggal coba nyalakan Ya, dia akan bunyi Seperti ini Jadi, dia akan mengembuskan udara Untuk proses bakingnya Untuk proses memanggang ayam Dan kita bisa menggunakan salah satu aksesoris bawaan ya Seperti ini ya Ini adalah tiang roti seri Dan dilengkapi dengan dua skewer Yang fungsinya adalah untuk sebagai penyepit dari ayamnya Ya, ini satu sisi sudah saya pasang Kemudian Kita tinggal masukkan ayamnya Seperti ini ya Kemudian dari sisi berlawanan Baru kita akan kunci dengan Dari sisi yang berlawanan Menggunakan skewer yang sama Ya, ini tinggal kita kunci Kita rapatkan untuk bautnya Ya, seperti ini Udah Untuk kuasnya sendiri Ini dilengkapi dengan sisi yang berbeda ya Ada yang panjang ya Dan di sisi sebelah lainnya Adalah sisi yang ada selanya Untuk yang panjang Kita akan pasang di sisi sebelah sini Ya, sedangkan yang ada selanya Kita pasang di sisi sebelah sini Untuk sisi yang panjang Kita masukkan pada bagian sini Ya, kemudian Sisi yang lainnya Akan kita cantelkan seperti ini Kita nyalakan fungsi rotiserinya Maka dia akan berputar dengan sendirinya Apabila proses panggang sudah selesai Kita bisa matikan fungsi dari rotiserinya Ya, sehingga dia berhenti Kita kemudian menggunakan alat ini Sebagai pengait ya Untuk cara pengambilannya Kita tinggal pasang seperti ini Kita angkat sisi sebelah kiri Kita tarik sisi sebelah kanan Nah, apabila sewaktu-waktu Waktu proses baking kue ya Ada adonan yang berlebihan Dia akan jatuh ke bawah Nah, bapak ibu tidak perlu khawatir ya Karena untuk tipoda amor Juga dilengkapi dengan rak bagian bawah Ya, yang bisa kita cuci dan kita bersihkan sewaktu-waktu Oven da amor ini juga dilengkapi dengan rak jari-jari ya Yang berukuran 38,5 x 29,5 cm Yang mana kita juga bisa pergunakan Salah satu dari varian dari monobackware ya Yaitu cookie pan Untuk proses baking di oven ini Ya, saya kasih contoh seperti ini Ya Apabila proses baking sudah selesai Kita bisa pergunakan aksesoris yang seperti ini ya Pengait rak ya Ini kita bisa pergunakan seperti ini Ya Untuk mengeluarkan hasil panggangan kita Pada saat proses panggang ayam ya Kita harus pergunakan aksesoris rak minyak ya Supaya nanti tetesan dari lemak ayamnya Akan turun ke rak minyaknya Bukan ke ovennya Ya, seperti ini Sebelum proses baking kita harus prepare dulu Untuk ovennya kita play it dulu terlebih dahulu ya Untuk api atas kita setting dengan suhu maksimal yaitu 250 derajat Kemudian scroll kedua kita pergunakan fungsi atas bawah Dan yang ketiga untuk api bawah juga kita pergunakan suhu yang maksimal Dan jangan lupa putar scroll timernya Selama kurang lebih 15 unit sampai 20 menit Untuk aksesoris bawaan dari tipe damor sendiri Dilengkapi dengan satu buah rak jari-jari Kemudian juga satu buah rak minyak Ya Dilengkapi juga dengan pengait rotisserie Siang rotisserie-nya sendiri dan skewer-nya Serta memaik wayang Nah, setelah itu Signore juga memberikan buku panduan Untuk penggunaan dari tipe open damor itu sendiri Ya, berupa buku panduan Yang mungkin bapak ibu bisa baca terlebih dahulu sebelum penggunaannya Ya Kita juga dilengkapi dengan kartu garansi Jadi mungkin kalau misalkan ada kendala Selama kurang lebih dari satu tahun Ibu bisa klaimkan di kantor cabang terdekat Nah, untuk memudahkan bapak ibu semua untuk proses bagging Kita juga memberikan satu buah ukur set ya Untuk panduan bagi bapak ibu untuk proses bagging di rumah Semoga bisa bermanfaat See you